selamat pagi ini saya sudah mandi tumben-tumben banget karena posisinya dari kemarin pulang saya memang belum mandi ini saya di depan rumah untuk pagi ini ada sedikit kejutan yang mana ada kantor parkir di depan rumah ya P bukan punya saya ini punya Mas Syafi'i Halo bos Nah untuk kali ini saya mau menuju ke Kulon Proko saya mau menuju ke karuseri untuk membawa truknya agar nanti proses pemasangan bak yang mana disarikatkan sekitar satu minggu lagi bisa dibawa pulang ya ini untuk tipenya HD ini baru kantor terbaru nah ini tipenya HD 125 PS kalau nggak salah sekarang namanya kalau apa HD V masih ya kalau untuk HD ini namanya kalau di STNK nya kalau nggak salah namanya HD V terbaru HD K bukan bukan HDX loh ya ini namanya HD V tapi kalau untuk yang Super HD dan HDX itu kan disini tertera ada HDX dan Super HD kalau untuk HD V masih foto HD 125 PS kalau untuk tipe HD jadi jadi masih sastisnya standar dengan tempo-tempo dulu untuk review totalnya nanti kalau udah nyampe karuseri yang lokasinya enak kita let's go menuju ke karuseri mana karuserinya nanti kita lihat aja wah nombak terik anjar ya aduh nombak terik anjar coy kesebutalan plastik kenter maneng ini sudah diganti ya tuas posnelnya biar enteng let's go oke M Remisa ini saya sudah berada di karuseri Irsyat Putra ya ini ada Om Mirul yang tadi ikut bareng kalian saya ajak kesini mentul-mentul bareng bertiga nah ini saya mau review sedikit sebelum dipasang bak biar terlebih sedikit detail ya saya ulangi kembali untuk truk Mitsubishi yang satu ini yaitu HD 125 PS kalau untuk zaman sekarang manggilnya HDV atau biasa disebut dengan tipe HDV ya bautnya tetap 6 kalau untuk bannya sudah sudah sering saya review berulang-ulang yang mana untuk Mitsubishi kenter ini masih menggunakan ban gajah tunggal ya kalau di kompetitor satunya kan sudah menggunakan bristone berarti dari segi ban lebih menang kompetitor yang satunya nah kalau untuk dalam bisa kita lihat sama cuman untuk spesifikasi eleganya sehingga si kepala kuning bagi saya menang bisa dilihat meskipun untuk kaksanya lebih lebar si kepala putih seperti itu ya masih standar nah cuman ini ada sedikit yang menarik kita lihat ke bagian belakang kalau untuk dalam sananya itu sudah banyak yang mereview ya sudah kita sudah sering lihat kalau untuk masalah mesin-mesin kita hanya sedikit beberapa yang sudah dimodifikasi nah itu yang sudah dimodifikasi adalah pair nah yang mana untuk pairnya ini sudah ditambah ya sudah ditambah dua yaitu di ekstra satu dan di helmnya satu jadi sudah ditambah dua pair bagian belakang saja sebelah kanan dan juga yang di sebelah kiri berarti hitungannya untuk pair belakang ini ditambahin dua-dua sebelah kiri dua dan sebelah kanannya dua entah kenapa kok rata-rata hampir semua Mitsubishi kenter ya itu dari dulu saya pegang pertama Mitsubishi kenter sampai sekarang oke kalau sekarang saya nggak pegang deh kalau dulu waktu saya pegang itu begitu saya pegang armada baru memang saya dianjurkan oleh sopir-soper senior saya itu untuk memberikan atau menambah pair sebelum baknya dipasang nggak tahu sih itu filosofinya gimana cuman katanya itu lebih luwis nanti pas setelah dipasang bak kalau misalnya sebelum dipasang bak itu belum dipasang dan penambahan untuk pairnya itu sesudah sesudah dipasang itu katanya tidak begitu elastis ya atau ibaratnya orang ngomong mungkin lebih keras atau gimana kalau untuk sesis ini ukuran standarnya jadi hanya di yang super speed itu sesisnya lebih panjang itu kalau nggak salah di sekitaran satu jengkal ya panjang antara sasis yang HD dengan sasis yang super speed nggak tahu kenapa kok malah yang super speed itu yang sasisnya dipanjangin bukannya yang HD padahal kalau untuk muatan berat itu lebih lebih condong ke HD kalau saya ya dibandingkan harus menggunakan yang tipe super speed makanya saya sedikit heran tapi yang tahu jawabannya hanya dari pihak pabrikannya sendiri kenapa kok yang dibikin panjang hanya yang malah yang super speed bukan yang HD itu nanti yang bisa menjawab dari dari pihak pabrikan atau jenangan bisa konsultasi ke beler kenapa masalahnya dan apa sebabnya jadi seperti itu remisa oke sampai disini dulu mungkin sedikit sedikit reviewnya karena ini terbaru enggak belum ada yang dimodifikasi sama sekali ya aliasnya masih standar jeglek sangat-sangat standar jeglek banyak cuman twist transmisinya saja yang sudah dimodifikasi agar lebih panjang dan tidak terlalu alot pada waktu nanti kita mau main crossnelennya seperti setelur misalnya biar dilihatkan serot dan memang saya sedikit anjurkan kepada Mas Syafi'i kenapa kok saya menganjurkan untuk memilih yang tipe HD karena memang muatannya itu lebih condong ke yang di atas tonase walaupun muatan PT ya itu tapi di atas tonase karena rata-rata muatannya dikisaran 5-6 ton dan ini kalau menurut saya lebih worth it sih kalau kita menggunakan yang tipe HD dibandingkan menggunakan yang tipe super speed karena saya dulu waktu masih membawa di BRG saya pernah pegang yang super speed itu yang belakang saya kasih per 3 aja di waktu saya ada muatannya 3 ton setengah itu dia sudah langsung melempem seperti itu remisa jadi saya anjurkan untuk memilih yang tipe HD saja kalau untuk muatannya kayak material atau tipe gelian C ya silahkan ambil yang tipe HDX ya itu lebih lebih cocok dan lebih condong untuk muatan ke situ karena basicnya kaki-kakinya dia lebih buat oke remisa nah apabila ada pertanyaan dari remisa mengenai tentang seputar dunia truk insya Allah kita bisa saling konsultasi dan saling memberikan wawasan ya inginnya sama-sama sharing seperti itu apabila ada salah kata saya mohon maaf dan tidak lupa saya doakan remisa semoga selalu diberi kesehatan kelancaran rezeki dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala apabila salah kata saya mohon maaf dan saya buhari mohon pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe bolawok racing channel dan untuk yang ingin membeli merchandise silahkan bisa cek-cek di deskripsi ya oke saya pamit untuk diri selamat menikmati selamat menikmati